Terima kasih telah menonton! 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 Wah abis dari sini langsung ambil! Kita harus pilih unit nanti ya! Biar dihitungin dulu sama Busari! Kita masuk ya? Yuck kita masuk! Wow Oni ini kalau gue lihat ya color tone tampak mukanya aja udah menarik banget! elegan banget, mewah banget, iya ga sih? iya ga sih ini warna-warna hitam, kayu-kayu dan ini ada kayunya juga betul ini terasnya gede banget loh Oni iya ga sih? ada kolamnya iya, ada tamannya terus masih ada bisa tempat sepatu disini bisa duduk-duduk cantik disini kita bisa zen ga sih pagi-pagi disini ya kan? sambil ngeteh gitu ya Oni terus, ini frame kacanya kalo lo liat ya gede banget loh ini iya ga sih? bahkan kalo gue bilang lebih gede dari pintu juga nih iya juga ya jadi pencahayaan pasti bagus banget ya Oni iya oke, coba gue mau liat dari pintu masuknya ini nih debaaa kiri le keren banget wah ini super mewah banget gue langsung pas masuk feelnya wah gue pasti harus beli rumah ini satu harus ya langsung banget ya feel kerennya tuh dapet banget tau ga Oni kenapa? karena nih ya kalo misalnya Oni liat disini ya ini tuh konsepnya tuh double head foyer Oni oh ini yang disebut double head foyer itu? betul jadi setiap tamu yang dateng atau siapapun yang dateng ya langsung bisa merasakan arrival experience wah pantes pas gue masuk langsung wah banget jadi kita bisa liat tangga di atas Oni jadi kalo misalnya ada tamu kamu dari atas bisa kayak halo gitu anyong anyong gitu jadi kalo Oni dateng Oni iya dan ceilingnya tinggi banget juga kan oh berapa sih tingginya ini? ini tuh kurang lebih 6,7 meter Oni ini sih berasa banget pas masuk tamu langsung kayak kenal feelnya tuh gitu ya mewah banget terus kayak color tonenya aksen kayunya ini ini interiornya sih mewah bagus banget nah Oni ini hal yang terpenting juga kalo gue lagi pilih rumah adalah dari sistem keamanannya nah kalo disini pintunya ini sudah menggunakan apa ya? pastinya udah smart door lock Oni ini pakai Hyundai smart door lock oh yang tadi gue liat di depan ada kameranya ya? yes ada intercomnya juga jadi kalo bisa tau siapa yang dateng gitu oke terus ini pintunya kalo gue pegang kan mantep banget nih materialnya apa Oni? ini materialnya itu adalah solid engineering wood ya untuk main entrance nya Oni oke pantes ini mewah banget wah gue jadi makin penasaran ya penasaran ya gue pengen liat dalemnya juga oke tenang-tenang kita akan kepoin rumah ini hari ini nah Oni ini kan kita lagi liat-liat rumah yang lebar 12 betul panjangnya berapa ya Oni ya? 23 meter Oni oh pantes berasa kayak mewah banget ya mewah banget ya lu puas banget berarti kata luasan tanahnya adalah? luas tanahnya 276 meter persegi bangunannya? 441 meter persegi wah pantes ini baru di lantai bawah dasarnya aja udah mewah banget wow ini sih kesukaan aku sih live fitness lagi live fitness ya ini tempat gym ya ini kamar yang dijadikan tempat gym oh iya Oni ini memiliki kamar 4 plus 1 kamar oh berarti ini sebenernya basicnya itu adalah kamar cuma dia bikin ruang gym ini mah rumah aku aja deh ya gimana? ide buat rindang banget ya wah seterah wow nice disini masih ada apa nih? ada kamar mandinya juga gak ya Oni? oh ada gede banget wow mewah banget Oni wow jadi kamar ini juga udah include shower ya iya dia pake homogenous style dan kamar mandinya sudah as is apa adanya yang ada di tempat ini kalau kita dapet berarti storage juga dapet semuanya persis ya iya betul sekat kacanya juga sudah dapet terus disini berarti buat kayak kita bisa yoga juga tuh ada yoga matnya juga iya betul atau Oni kalau misalnya mau jadi kamar ini bisa jadi area untuk wardrobe juga gak sih? iya bener iya kan ini gede sih space nya gede banget sih nanti coba ya bantuin gue ukur-ukur biar neighbors bisa tau juga ukurannya berapa nih oke kita lanjut yuk langsung ke lantai oh ini masih ada apa nih? toilet toilet juga ada disini oh ini toilet untuk tamu lokasinya di bawah tangga Oni coba kalau aku masuk ini adalah toilet kering nih Oni oh iya gak ada shower nya ya jadi gak ada shower hanya ada closet sama wastafel doang dan dia ini ternyata udah pake collar collar merknya ya quality quality banget ya jadi semua dapet ya sudah dapet input all in kayak gini wah keren banget tuh jadi makin gak sabar pengen ke atas yuk nah kita mau ke atasnya naik ke lift apa? tangga wow dia ada lift juga ada lift juga Mitsubishi oh merknya Mitsubishi kapasitasnya sampai 200 kg berarti kalau anak gue kecil-kecil sih banyak banyak ya mereka pasti rame ya masuk oke kayaknya sih gue pasti pengen menyobai dari double hayfoyernya itu loh oke kita naik tangga aja ya biar keren sekalian tambah step nih iya oke kita naik ke lantai 2 sambil nambahin step ya Oni ya wah ini mewah banget tuh lihat deh suka banget sama color tonenya di Oni ya ampun ini juga kayaknya ada line nya gitu loh ada list-list kayu nya juga terus dari lightingnya dia bikin sedemikian rupa wah ini sih homie nya dapet banget seneng banget oke ini kita udah ada di lantai 2 nya Oni nah jadi di lantai 2 nya nih ada kitchen dan juga ada dining room Oni ini mewah banget luas banget ya Oni ya terus kayaknya meja makannya kalau gue itu mau sampai 10 orang loh gue bisa undang keluarga besar gue kalo lagi Natalan kan betulnya mau Christmas nih ah gak sabar bener-bener kita bisa undang family kita ya kesini ya terus juga kalo gue liat nih kitchen island nya gila ini mewah banget betul jadi nanti kamu bisa siap-siapin makanan disini langsung deh makan dini-dininya ini storage nya juga tapi ya storage ini kulkas Oni oh iya wow desainnya gak keliatan kulkas wah gila ini inspirasi banget sih untuk gue sih ya wah bener-bener deh pokoknya kalo liat ini gue jatuh cinta langsung liat deh ini mereknya apa nih frankie semua ya yes frankie Oni mereknya mereknya udah frankie kompornya sudah listrik ada ovennya juga ada hoodnya juga dan ini storage nya juga color tone nya bener-bener yang kayu-kayu warna-warna gelap gitu ya ditambah kitchen island nya gede banget wah ini sih gue bakal betah banget untuk baking masak buat keluarga gue makin betah di rumah gak sih? wah parah ini sih enak banget ah gue jadi penasaran pengen liat disitu langsung nah ini Oni gue bener-bener amaze banget jadi living room nya juga ceiling nya tinggi banget tinggi banget jadi lantai dulu tuh ada living room nya juga ya wah gila ini mau banget kan jadi pengen duduk-duduk disini ya wah nyaman banget nih Oni wah ini balkon nya gede banget wah luas sih Oni kamu bisa taro tanaman-tanaman nya masih biasa kamu disini iya terus kalo gue ngebayangin misalkan pagi-pagi gue buka-bukain semua jendela terus kita breakfast disana ya gak sih sambil nyatin view dari boton epoknya ini bener-bener merefresh dari diri kita setiap hari yang udah kerja ngurus anak mereka liat hijau-hijau mata tuh langsung fresh banget Oni langsung relax ya Oni ya relax banget iya gak sih terus juga lu liat deh bukan hanya area sliding door nya aja tapi dari area untuk balkonnya ini juga kacanya udah bener-bener yang kuat banget betul-betul quality ya Oni betul kalo di apartmen biasanya gue sebutnya ini adalah sky balcony sky balcony why disebut kayak gitu karena ini udah kaca semua nih oh gitu ya kan grillnya tuh cuman dikit nih besi-besinya terus sisanya kaca semua terus aksennya juga udah kayu-kayu gini lantainya wah ini pokoknya keren banget iya gak sih betul-betul coba yuk liat lagi ke dalam ada apa lagi ya iya 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 coba iya iya coba oke Oni disana juga ada kamar coba itu apa ya liat tuh kok banyak botol-botol gitu ya wah ini bisa menitam sih disini wah ini kesukaannya dari para papa ini jadi disini ada wine room Oni jadi ini konsep studio room yang dijadikan untuk minum-minum Oni wah gile lu harus tau di depan sini gue jadi penasaran ya sebenernya ini lantai satu lantai dasar atau memang di lantai dua sih ya soalnya kok ada poolnya ada gardennya lagi wah liat yuk gila ini desainnya sih keren banget ya lantai dua tapi kayak lantai dasar ada hanging garden terus juga ada poolnya langsung view-nya best view banget Oni view-nya ada magical park bayangin ya Oni kalau malam hari nanti ada lampu-lampu nyala terus kamu bisa lihat pemandangnya dari sini iya betul coba disitu ada apa lagi ya oh disini ada tangga menuju ke bawah ini untuk oh ini hanya untuk santai-santai ah oh nih kamu juga bisa taruh kursi atau enggak meja disini untuk kamu bisa baca buku iya kan keheningan gitu ya jadi kayak lebih ke outdoor activity lah ya disini ya oke yuk kita lanjut lagi ke dalam nah Oni iya untuk gue nih ibu rumah tangga yang memang suami gue juga kerja gue juga kerja dan gue punya tiga anak dengan area lantai 2-nya atau lantai 1-nya ini punya lahan yang besar di belakang gue kepikiran untuk bikin untuk konsep home office home office iya enggak sih gue bisa nambahin bangunan di belakang sini untuk ruangan kerja gue sendiri supaya yang terpisah dari gedung rumah jadi kalau anak gue teriak-teriak berisik-berisik gitu ya gue gak akan mengganggu konsentrasi kerja gue nih Oni bener-bener it's a good idea banget sih Oni betul dan istilahnya itu bener-bener menyempurnakan rumah ini uji banget eh disini ada toiletnya juga nih ini ada toilet yang ada shower-nya ya ini ada shower-nya juga nih ada kosetnya tapi wastafelnya di luar ini persis untuk kayak orang misalkan abis nyemil-nyemil cuci tangan bisa disini gak harus masuk ke area kamar main untuk kamarnya ini juga ya Oni ya studio room ya gue penasaran banget sama kamar utamanya dimana ya Oni tadi kan di bawah sudah ada ruangan gym itu sebenarnya kamar terus ada ruangan wine itu kan sebenarnya studio room ya kan nah kalau di lantai 3 ini ada berapa kamar ya Oni ya nah titik ini ada 3 kamar Oni oke nih pertama kita ke kids bedroom dulu ya yuk sini kita ke kids bedroom nah ini bisa untuk anak pertama lah ya nah betul anak kamu bisa disini nanti wah disini ada area meja rias yang bisa dipake buat meja belajar juga betul banget ya gak sih dan ada storage juga loh storage nya ini baru maksimal nih gede banget ya udah sampe ke langit-langit terus dindingnya dia udah konsepin dengan bahan-bahan material glass kayak gini ditambah juga dengan aksen-aksen kayu betul banget dan Oni disini juga ada balkonnya laurel ini ya memang kelebihan-kelebihan dari nafapak adalah dari sisi garden nya betul view nya yang gak akan bisa kita dapet kalo beli di tempat-tempat lain setuju banget Oni nih liat nih yuk kita ke balkonnya ini sky balcony lagi nih ya gak sih semuanya kaca wah best view banget nih Oni kayaknya semua balkon yang ada di rumah ini view nya itu memang the best Oni ya gak sih karena memang lokasi yang dipilih di daerah BSD developer mana sih yang mau merelakan 10 hektare untuk botanical park betul gak sih ini investasi jangka panjang banget yang istilahnya mau sampai 10 tahun 20 tahun lagi pun ya ini akan tetep ada menjadi garden setuju ya gak sih ini sangat dibutuhin sih untuk kedepannya sih aku tiba-tiba keingat di New York itu ada satu residensial dengan view central park bayangin deh namanya tuh billionaire surround ini kurang lebih kayak di sana gila keren banget pasti orang-orang tertentu doang tuh ya bisa beli di sini betul kan jadi kepikiran ya kayaknya opabong chandra itu tinggalnya di linden ya betul jadi opabong chandra dia tinggal di linden yang adalah kakaknya dari laurel ini jadi laurel ini adiknya memang project ini tuh bener-bener berhasil banget Oni semuanya rasanya pengen punya rumah di nava park berarti jadi tetanggaan opa dong jogging bareng sama opa jogging dibawa tanda keleper bisa kan lihat dong master bedroomnya yuk oke ini yang kamu tunggu-tunggu kan mau lihat master bedroom betul Oh nih sebelum ke master bedroom lihat deh di sini juga ada family roomnya tuh kamu bisa nonton loh seperti biasa drama korea ini bisa jadi spot kayaknya favorit tempat anak gue yang gede sih anak gue kan udah SMP kan yang gede kan si Joy ke anak mungkin ini jadi tempat favorit Joy untuk nonton kayaknya bagian emaknya itu di bawah gak apa-apa kan kebahagiaan yang penting kan betul terus di sini juga ada balkon lagi gila ya jadi memang untuk nava park ini untuk penghijauan lain-lainnya ini seperti yang tadi Oni bilang nih gue jadi kepikiran kemulu nih gue ngusip telepon langsung nih yuk langsung lagi oke langsung lihat ke master bedroomnya ya oke Oni di sebelah master bedroom itu juga ada satu kamar tidur anak lagi ya sini-sini kita lihat oh wah ini pas banget nih buat anak gue yang cowok namanya Andrew nomor 2 Andrew ya wah Andrew bakal suka banget sih ini konsepnya Amerikan gitu ya Oni ya yes dan ini ternyata jendelanya itu sudut gini loh Oni oh iya lucu ya ini untuk pencahayaan juga bagus banget ya Oni dan buat sirkulasi juga ya betul dan ini kebetulan unitnya gak ada balkon pas banget buat anak yang laki-laki kayak anak gue gini yang lompat-lompatan aja kan gue jadi warrior iya tiba-tiba dia terjun gak ya liat kolam renang dibawah gitu kan iya iya jadi pas banget kan jadi ini buat Andrew yang tadi buat Joy nah oke sekarang kamar untuk kamu nih master bedroomnya oh Mi hmm anak gue kan tidur disini toiletnya mana oh iya toiletnya ada diseberangnya nih toiletnya juga cukup luas dan ini semua speknya udah dapat seperti ini jadi kayak kaca penyekatnya terus ada storagenya cerminnya ini udah include semua ya include semuanya itu wah ini berarti kamar mandi gue bakal terjamin pasti kering kenapa kalau anak-anak mandi kan suka nyiprat-nyiprat tuh iya ini udah ini udah anti nyiprat hahaha jadi kamu beres-beres gak capek ya oke lanjut ke kamar kamu nih asik oke nah Oni ini dia master bedroomnya wah ternyata ada living room juga ada living room juga betul wah gue sih kayaknya gak jadi milih ruangan di bawah deh buat nonton jadi nontonnya disini sama pasangan kamu ya iya dong biar quality time sama bebek setuju banget jadi kalau bisa dibawah kalau lagi sama family yang lain semuanya ya sama kamu sayang sama aku juga dong bener ya jadi nontonnya dibawah oke kalau gitu wah jadi ini rumah sebenernya udah punya spot masing-masing ya anak dimana suami istri dimana family dimana ya gak sih tamu dimana wah oh ini yang tadi disebut itu ya ini loh Hyundai telekomnya wah tapi juga ada di master bedroom ya Oni jadi ini gue bisa lihat ya ada tamu di bawah kameranya nyambung kesini betul ada securitynya dan disini juga ada panic button ya Oni oh keren banget ya dan itu langsung connect ke security security jadi disini tinggal aman lah ya terjamin aman ya oke nah ini ceilingnya juga gue lihat kayak di kamar master bedroom dan kamar anaknya tuh sama ya tinggi berapa Oni iya tingginya tuh kurang lebih 3,2 meter untuk di kamar ya Oni oke terus dipercantik dengan desain-desain dari drop ceiling kayak gini betul ini manis banget sih Oni terus kesini ada apa nih nah ini dia ada work in closet wah gede banget gede banget ini Oni wah ini gue bisa berbagi ya wah ini toilet dari master bedroom yes wastafelnya ada dua nih biar kamu gak rebutan sama pasangan kamu ya kan terus disini juga udah kayak hotel juga sih Oni ini jadi closet shower terpisah dan ada bathtubnya nah ini bathtubnya oke sih buat berendem-berendem susu ya gak sih bisa wah terus disini ada jendela yang besar banget ini yang bisa dibuka jadi ventilasi udaranya juga enak banget sirkulasi udaranya wah oke sih ini gue suka banget sih dengan konsep ide design layoutnya semuanya secara overall itu manis elegan dan mewah banget satu kata ya untuk rumah ini debak Oni by the way rumah ini kan kamar banyak nih listriknya berapa ya listriknya? di sini 11 ribu watt jadi gak usah khawatir itu kayaknya sudah cukup banget ya udah aman jadi sekarang kita mau turun ya? naik lift dong naik lift ya kan Oni dari tadi pengen naik lift gantian aku mau naik lift kita panggil dulu liftnya nah Oni tadi tuh kita belum ke wet kitchennya oh iya gue baru liat area dari dry kitchennya doang betul ada wet kitchennya juga dan di wet kitchen ini kamu dapet semuanya loh kompor kamu dapet terus storage nya juga kamu dapet udah as is kayak gini ya iya betul banget kecuali yang di belakang pintu ini kayaknya tambahan ya Oni iya betulnya kalau kamu mau tambahin storage lagi nih untuk tempat bumbu-bumbu biar rapi tuh kan kamu suka banget storage nya kan? betul wah ini ini enak banget lokasinya kenapa? karena persis di sebelahan dengan area dry kitchen jadi masak berantakan bawa kesitu kalau udah malem gak mau ke area belakang kita tinggal ngangetin disitu aja nah ini Oni ada tangga lagi ini kemana ya Oni ya? nah ini tangga lagi menuju ke garasinya finally kita nyampe di marketing galerinya dari nafapak kayaknya gue udah harus memutuskan nih mau pilih unit yang mana biar bisa hitung itu kan ambilan anyway disana ada marketing unik kita bisa liat nih jadi kalau bisa membayangkan nih ya nanti posisi rumah kamu mau yang dimana tuh coba oke berarti nanti gue tinggal minta hitungan aja mengenai budgetnya gue nih hitung-hitungannya masuk atau gak oke aduh jadi gak sabar nih kalo cepet belinya biar aku bisa main yuk kita sambil lunch yuk oke yuk nah Oni nafapak kan juga ada country club nih yang seluas 2,5 hektare betul itu di dalemnya ada apa aja ya? iya aku sebutin ya ada apa aja fasilitasnya ada semi olympic pool ada legon pool dan jacuzzi ada kids pool aqua gym outdoor fitness mini putting golf outdoor and indoor children playground outdoor bar outdoor tennis court dan bahkan ada maister restaurant juga wah ini sih lengkap banget ya gak sih? emang sih laurel at nafapak ini banyak jadi incaran banget nih untuk bisa punya hunian di tengah kota BSD City selain unitnya yang memang terbatas rumah ini dikelilingi berbagai area dan fasilitas yang sudah tidak diragukan lagi tentunya mulai dekat dari area pusat perbelanjaan pendidikan akses tol yang cukup dekat hingga punya 10 hektare botanical park dan 2,5 hektare country clubnya sendiri didevelop oleh Sinar Mas Land dan Hong Kong Land tentunya udah gak diragukan lagi sejumlah proyek Hong Kong Land di negara Asia lainnya selalu menjadi market leader baik dari segi keuangan bisnis dan retail mewah di Singapura perusahaan tersebut telah mengembangkan sebuah pusat bisnis di kawasan Marina Bay wah debak banget ya laurel demikian akhir dari kita mengitari navapark ada pasar baru namanya Laurel menurut kita ini keren banget nah menurut neighbors gimana nih kalau misalkan ada properti lainnya yang mau kita kulit bareng kepoin bareng boleh dong komen langsung di bawah ini dan dan kalian juga bisa reklam kira-kira kita mau reviewnya naik mobil apa nih Tesla Ferrari Range Rover or anything you want mau visit bareng kita juga bisa langsung dong telepon atau whatsapp ke nomor yang ada di bawah oke neighbors jangan lupa ya untuk subscribe like komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian gue Celi gue Rinda sampai ketemu di tetangga berikutnya annyeonghigit seyo